Setelah terbukti membawa serta menggunakan narkoba jenis genja, kemarin Iwaka kembali menjalani sidang yang beragendakan putusan di pengadilan negeri Tangerang kelas 1A khusus dengan didampingi sang istri. Dalam sidang tersebut, Hakim menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara sekaligus menjalani rehabilitasi. Terima kasih pada Allah SWT. Artinya apa? Artinya fakta persidangan sesuai dengan harapan kami bahwa Hakim juga maha bijak, Jaksa juga maha bijak dan saya yakin Jaksa sudah profesional dalam menuntut. Iwak pun bisa kita lihat penyesalan yang begitu dalam dari dia. Dia sangat kehilangan masa-masa yang efektif karena kasus hukum ini sehingga dia sangat menyesal dan putusan 6 bulan rehabilitasi dikurangi dengan selama dia menjalankan menurut kami itu sudah mencerminkan rasa keadilan. Iwaka ditangkap pada bulan April 2017 di bandara dengan barang bukti berupa ganja yang berbentuk lintingan rokok sebanyak 3 batang. Kuasa hukum pun membanta jika pelantun lagu bebas tersebut merupakan seorang bandar narkoba. Ini masih tetap di dalam ekspektasi kami karena fakta persidangan kan sudah sangat jelas bahwa tidak ada transaksi keuangan ya itu digunakan untuk diri sendiri sehingga dia jauh dari kata bandar. Dia hanya seorang pengguna dan wajib direhabilitasi. Dan satu yang saya garis bawahi Hakim sepakat bahwa Iwak ingin sembuh sehingga dia harus direhab. Terima kasih telah menonton!